Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara teman dianti di depan saya ini adalah pohon jambu madu Delhi yang sedang berbuah tapi belum selesai buah ini sudah muncul lagi bunga yang baru ini ada lagi bunga yang lebih besar saudara jadi sementara ini ada dua tangkai bunga yang muncul sebelum buah-buah yang terdahulu ini kita panen saudara kondisi ini bisa menimbulkan dilema karena pohon jambu yang sedang berbunga seperti ini perlakuan dasarnya itu adalah pemupukan kita stop karena kalau kita lakukan pemupukan dia akan rawan gugur calon bunganya ini pemupukan baru kita lakukan kembali ketika bunga ini sudah mekar dan benang sarinya itu rontok lalu bunga jambu ini dibungkus nah saat itulah pemupukan kita lakukan kembali sementara ketika bunga-bunga yang lain ini sudah menjadi buah dia justru membutuhkan pupuk untuk pembesaran buahnya dan untuk meningkatkan rasa manisnya kondisi inilah yang biasanya menimbulkan dilema lantas bagaimana solusinya saudara kalau untuk kondisi yang buahnya sedang banyak seperti ini saudara ini saya hitung ada 20 lebih kantong buah sementara bunga yang muncul ini baru ada dua tangkai jadi perbandingannya sangat jauh saudara nah kalau kondisi seperti ini saya akan tetap melakukan pemupukan artinya bunga yang dua tangkai tadi akan saya korbankan syukur-syukur dia bisa bertahan kalau rontok ya sudah tapi kalau yang terjadi kondisinya sebaliknya misalnya ada 20 tangkai bunga sementara buah yang sudah dibungkus ini cuma ada dua saya akan mempilih menghentikan pemupukan artinya saya akan mengorbankan pembesaran buahnya itu sikap yang harus saya pilih saudara tentu saja hal ini akan menjadi lebih dilematis ketika jumlah buah dan jumlah bunga yang menyusul itu jumlahnya sebanding itu tentu akan lebih dilema lagi saudara itu saya serahkan kepada saudara untuk memilih yang mana lalu kenapa kita harus memilih seperti itu saudara karena sampai hari ini saya juga belum menemukan teknik atau jenis pupuk yang bisa membuat keduanya aman artinya ketika kita melakukan pemupukan bisa bertujuan untuk membesarkan buah sekaligus mempertahankan bunga yang menyusul nah itu yang belum saya temukan saudara jadi makanya saya harus tetap memilih namun tentunya ini belum tentu cara yang paling benar tujuan saya membuat channel ini adalah untuk sharing atau saling berbagi bisa saja ada cara yang membuat keduanya aman tapi saya belum tahu nah itulah mengapa saya juga butuh saran dan masukan dari para penonton channel Taman Dianti ini agar kita sama-sama mendapatkan ilmu mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman yang sudah kita lalui jadi kalau saudara punya cara pemupukan yang bagus untuk buah dan bunga bunga jambu madu sekaligus jangan segan untuk berbagi di kolom komentar saya tunggu komentarnya terima kasih saudara sudah menonton video ini mudah-mudahan ada manfaatnya sampai jumpa di video berikutnya tetap semangat dihijaukan pekarangan cepat tanam cepat panen salam hijau dari peta Pondianak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati